selamat menikmati Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita satu-satunya Tuhan semesta alam yang menciptakan memiliki menguasai segala galanya dengan sempurna tidak ada yang lain selain Allah menggenggam jaga daya ini yang menyaksikan segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah mengetahui segala galanya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah yang akan datang yang sekarang yang lalu dialah Allah yang maha kuasa apapun juga apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dicegah dihalangi oleh siapapun dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan diinginkan siapapun berbahagialah bagi orang-orang yang diberi nikmat yakin kepada Allah pasti hidup ini berbeda pasti makin yakin kepada Allah makin bahagia dalam segala keadaan makin mulia ahlaknya makin bermanfaat hidupnya insya Allah selamat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain tubuh ini bukan milik kita ini maaf suara saya serak kalau tubuh ini milik sendiri tinggal dirarang saja jangan serak tapi ya beginilah Allah memberikan nikmat semua yang Allah takdirkan pasti baik kita harus selalu menikmati apapun yang Allah tetapkan ridho berbaik sangka istighfar kalau ini kepahitan karena dosa dan syukuri nikmat lainnya hadirin kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagai pemimpin yang benar-benar berhasil terbukti nyata ada empat kunci yang paling populer satu sidik Rasulullah itu orang yang benar jujur terpercaya tidak ada kalimat bohong sedikit pun juga tidak ada apa yang dikatakannya benar niatnya benar caranya benar agar orang bisa hidup benar jadi konsisten Rasulullah itu pikirannya benar hatinya benar ucapannya benar tindakannya benar mengajak orang lain jadi benar dan membela kebenaran selain diajak juga beliau konsisten menegahkan kebenaran ini syarat pertama utama kalau ingin jadi pemimpin sidik lebih dari jujur kalau jujur sudah sangat bagus tapi kalau sidik semuanya satu paket yaitu konsisten pada kebenaran yang kedua amanah Rasulullah SAW dititipi oleh para tetangganya di Mekah kalau para tetangganya pergi keluar kota maka rumah tetangga itu kuncinya dititipkan kepada Rasulullah karena sangat amanah tidak pernah melalaikan amanah sekecil apapun juga mantap saja orang-orang tahu kalau jualan beliau tidak pernah ada bohong sama sekali tentang dagangannya dan juga beliau tidak pernah mengkhianati ataupun mengabaikan orang-orang yang memberi amanah kepada beliau tiga yang ketiga tablik bisa fatonah dulu bagaimana sidik amanah fatonah tablik apa fatonah fatonah itu cerdas smart profesional dalam melakukan apapun beliau melakukan dengan sangat terbaik tidak setengah setengah tiga tiga perempat tiga perempat dan melakukannya dengan cara terbaik sehingga menghasilkan hasil terbaik ini luar biasa hadirin setiap ucapan beliau itu yang terbaik setiap tindak tanduk beliau itu juga yang terbaik apa yang beliau lakukan pol seorang yang fatonah itu orang yang efektif dan efisien di dalam perbuatan sikap karya-karyanya penting sekali bagi kita untuk memahami ilmu fatonah ini dan beliau sangat bijaksana jadi seperti pada waktu di Mekah terjadi permusuhan pertengkaran karena mau mengembalikan batu hajar aswad dan ternyata Rasulullah punya ide sangat cemerlang bagaimana beliau membentangkan kain setiap kabilah memegang kain tersebut dan hajar aswadnya disimpan di kain ini tidak terpikir sebelumnya bagaimana bisa ada solusi canggih seperti ini setiap orang kabilah berebutan ingin membawa hajar aswad tersebut tetapi dengan sikap beliau yang smart cerdas maka setiap kabilah puas demikian pula kaum khadraj dan aus di mendinah yang selalu perang ketika Rasulullah datang mereka bisa akur ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang fatonah dan yang keempat tablik menyampaikan Rasulullah s.a.w. beliau menyampaikan kebenaran tidak hanya dengan suaranya tapi juga dengan seluruh perilakunya satu paket jadi perkataan perbuatan beliau itu sudah menceritakan menyampaikan tentang kebenaran beliau di dalam berbicara sangat efektif dan efisien setiap setiap patah kata yang disampaikannya bersih dari kesiasiaan bersih dari kemaksiatan dan setiap menyampaikan sesuatu penuh dengan keikhlasan dan kasih sayang itu paketnya ya ikhlas dan kasih sayang karena kalau sudah dengan kebencian apakah kita tidak boleh benci boleh membenci apa yang dibenci Allah bukan urusan pribadi kita boleh saya minum ini tebak saya sedang sahum tidak jangan itu pertanyaan yang mempersulit hari ini saya sedang sahum dan juga tidak sahum bareng mungkin kah bisa begitu saya hari ini tidak sahum sunnah tapi sedang sahum 10 jam untuk diambil darah begitu lah makanya minum ya dari tadi lihat ini saya sahum yang mana ini kan kalau diambil darah cek darah boleh minum ya benar pak apa tanggung jawab belum boleh bu yang dokter yang mana oh ibu dari temanggung terima kasih ya bu Alhamdulillah terima kasih jauh-jauh sudah kesini apa mau dipotret jauhnya mau belajar insyaallah maaf ya tidak menyapa saya tadi tidak lihat ke atas saya minta izin minum ya maaf yang sedang sahum Alhamdulillah kalau setiap teguk diapit oleh dua asma Allah diawali bismillah diairi hamdallah nikmatnya berlipat bismillah apalagi hangat masya Allah seperti di mana tadi han tablik mau yang mana dulu nih yang kita bahas sekarang sidik amanah fatonah tablik ah jangan suka nyusahin orang dah saya mau aja mau yang mana dek sidik baik kita selalu berdoa idina sirotul mustaqim ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus sirotul ladina ana amta jalan orang-orang yang kubri nikmat alaihim kepadanya siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah ada empat nabiyin sidikin syuhada sholihin ulangi kita simak ayatnya silakan kurang surah anisa surah keempat ayat 69 a'udhu bila minash shaytan rajeem wa man yut illaha wal rasul fa unai kamar aladhin an'am allah fa ulai kamar aladhin an'am an'am allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulai ka rafiqa siapa yang menaati Allah dan rasulnya nabi muhammad mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi ni'mat oleh Allah yaitu para nabi para pecinta kebenaran orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh mereka itulah teman yang sebaik-baiknya nabi yin tidak mungkin ada lagi karena nabi muhammad nabi terakhir tinggal tiga pilihan kita mujadis siddiqin syuhada salihin inilah orang-orang yang bahagia dunia akhirat diberi nikmat oleh Allah mari kita jadi orang yang benar benar dalam niat benar dalam ucapan benar dalam perbuatan benar dalam cara berfikir karena bahagia itu hanya ada pada kebenaran jadi kalau kita berbuat maksiat pasti tidak bahagia halaykum hendaklah kalian jadi orang jujur orang benar karena dari siddiq yahdi ilal birri orang yang benar itu mengantarkan kepada kebaikan kebaikan ini rumus ya dan dari albirro yahdi ilal jannah ini rumus jadi ahli sorga karena kita banyak berbuat kebaikan yang bisa mendatangkan rohmat Allah kita tidak bisa masuk sorga karena amal kita tidak bisa kita masuk sorga karena rohmat Allah dan rohmat Allah diberikan kepada orang yang berbuat kebaikan nah orang berbuat kebaikan ini dari mana asalnya dari orang yang siddiq orang yang jujur jadi dari jujur mengantarkan kepada kebaikan 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 mengantarkan kepada sorga sedangkan dusta khadib mengantarkan kepada fujur kejahatan kejahatan dan dari kejahatan yahdi ilal nar mengantarkan kepada neraka jadi awalnya siddiq ini kejahatan kejahatan Terima kasih telah menonton